Halo, Sobat DAG, balik lagi dengan saya Rafi. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat ICC profile untuk printer DTF-P6000. Nah, saksikan video selengkapnya. Oke, langkah pertama, kita buka software e-profile yang terlebih dahulu. Nah, di sini kita konekkan dulu untuk perangkatnya, kita pakai I1 Pro 2. Nah, setelah itu, kita pilih ke menu printer. Nah, di sini device seleksinya kita ganti ke CMJK printer. Nah, setelah terpilih, kita klik menu profiling. Setelah ini, lalu di sini akan muncul smart page generator. Nah, nomor yang page ini kita ganti sesuai kebutuhan ya. Ini bisa ditambahkan atau bisa dikurangi. Nah, di sini saya coba isi di 1000 page. Nah, ini untuk number of generated page-nya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Setelah itu, kita klik next. Nah, di sini ada tampilan device setup. Sekarang kita menggunakan perangkat I1 Pro 2. Jadi, di sini kita pilih I1 Pro 2. Nah, terus untuk paper setup-nya, kita pilih yang 4. Nah, setelah seperti ini, kita save terlebih dahulu untuk file chart-nya ya. Kita save. Nah, setelah itu, kita buka software acro-read-nya. Seperti ini. Dan kita coba print. Kita masukkan terlebih dahulu file page-nya. Kita masukkan dulu. Nah, setelah itu, kita posisikan. Nah, untuk in-limit-nya ini sesuaikan terlebih dahulu agar nanti pas ICC-nya sudah jadi, proses pemasukan ICC-nya itu harus sama in-limit-nya. Tentukan in-limit-nya terlebih dahulu ya. Kita kasih 26. Dan keting-nya kita kasih 21. Nah, untuk kurva, kita tentukan juga. Ini, sesuai keinginan ya. Diburukan. Supaya biar nanti sama ICC-nya tidak bentrok. Terus, brightness-clone trust, ini bisa disesuaikan. Nah, untuk resolusi di sini juga kita disesuaikan. Pilihan itu bisa 14x1440 atau 14x1440 ya. Itu sesuai dengan pilihan yang masing-masing. Setelah selesai, kita lakukan print. Ini kita tinggal print. Nah, setelah di-print seperti ini hasilnya. Kita print coba di kertas ya. Kita dapat dua page. Nah, ini page pertama, ini page kedua. Setelah selesai print. Lalu kita klik next pada bagian menu, pada bagian software. Nah, setelah itu, kita pilih single scan. Lalu, kita langsung scan si kertasnya ini ya. Nah, setelah itu, kita mulai scan dari kiri ke tanan. Kita klik tombol yang ada di sebelah kiri. Lalu, kita geser ke kanan. Nah, jika indikatornya merah, berarti itu tandanya si page belum terkena semua. Jadi, kita ulangi lagi. Kita geser lagi ke kanan. Nah, jika sudah ada lampu hijau di bagian sini, berarti tanda page-nya sudah terbaca. Kita bisa next ke barisan selanjutnya. Nah, cara ini diulangi sampai semua page terscan ya. Dan. Nah, ini juga. Nah, setelah itu. selamat menikmati selamat menikmati caranya sama kita tinggal geser kita kasihkan kertasnya terlebih dahulu kita sekian dari kiri ke kanan lagi selamat menikmati selamat menikmati nah jika scanning sudah selesai semua kita kembali ke tampilan softwarenya nah setelah scanning selesai lalu kita klik ok nah terus kita lanjut ke menu selanjutnya klik next nah disini kita pakai ambient light standar dan CIL illuminati illuminenya di D50 terus kita klik next nah ini tadi total coverage nya kita di 400 disini 300 black start nya kita dipakai default dulu ya terus setelah itu kita klik next nah kita disini kasih nama sesuai kebutuhan kita contoh kasih ICC DTF P6000 setelah itu kita klik save profile nah tunggu sampai indikator di bawah ini selesai selesai nah setelah selesai kita klik ok selanjutnya kita akan memindahkan ICC yang kita buat ke folder akrorip nya ya kita minimize kita klik folder lalu kita cari file yang tadi kita sudah simpan ya ICC yang sudah kita buat nah ini kita copy ke file akrorip ke folder akrorip ya kita klik nah kita disini cari profile terus cmgk folder cmgk lalu kita paste disini nah jika sudah ter copy kita langsung buka folder dtg akrorip nya folder dtg akrorip nya setelah itu kita klik ke menu color nah lalu di bawah ini kita pilih ICC profile setelah itu kita klik use nah disini kita klik dan cari ICC yang sudah kita buat nah ini sudah muncul ya kita klik lalu kita pilih ok nah untuk settingnya jangan lupa disini kita kasih sesuai dengan print yang ICC tadi ya untuk ing limit nya kita kasih 26 dan untuk resolusinya kita di segini 1440 x 1440 dpi oke ICC sudah bisa dipasang dan sudah bisa siap cetak di desain yang anda inginkan nah disini saya akan coba print menggunakan ICC yang tadi sudah kita buat ya kita coba buka file gambar kita cari dulu file kita tunggu terlebih dahulu nah setelah sudah masuk kita ganti layout nya ke 60 cm setelah itu kita center ke tengah nah jangan lupa disini settingannya harus sama dengan yang tadi ICC kita buat ya ICC yang tadi kita print setelah itu kita masuk klik ICC profile nah disini karena saya sudah masuk kita klik ICC DTF P6000 setelah itu kita klik ok nah untuk pewarnaan dan kurvanya kita samakan dengan tadi kita print ICC ya setelah itu kita langsung kita isi the crash nya dulu setelah itu kita langsung print klik kanan print disini kita klik kurang hidup ini bikin 0 terus klik print color first dan white plus color nah jadi biar satu kali jalan ya setelah itu kita klik print nah ini ditunggu sampai proses ripping selesai selamat menikmati kita klik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton